Sejumlah hewan tercatat memakan spesies mereka sendiri. Beberapa di antaranya mungkin tidak kalian sangka memakan teman bahkan anak atau induknya sendiri. Kudanil adalah salah satu hewan yang dikenal kanibal. Sebenarnya hewan asal Afrika ini merupakan seekor herbivora yang perlu memakan setidaknya 40 kg rumput dalam sehari agar tetap bisa bertahan hidup. Namun nyatanya, binatang yang gemar berendam di air ini juga dapat menyantap spesies kudanil lainnya. Hal tersebut dilakukan seiring meningkatnya kekeringan yang membuat hewan tersebut sulit mencari makan. Walaupun simpanse merupakan herbivora akut, terkadang mereka juga suka memakan daging. Saat makanan di hutan mulai menipis, mereka akan mulai memakan daging dengan berburu hewan seperti monyet, babi, dan bahkan simpanse itu sendiri. Dilansir News Kientist, dari semua jenis kera besar. Simpanse adalah spesies yang paling sering melakukan tindak kanibalisme. Mereka biasanya memakan anak simpanse dari betina lain yang masih satu kelompok, atau terkadang kelompok yang berbeda. Namun, mereka tidak akan memakan simpanse yang sudah dewasa. Sebenarnya, sebagai hewan sosial, singa tidak menyukai menyerang dan memakan daging saudaranya sendiri. Tapi terkadang, hewan satu ini terpaksa melakukan kanibalisme dan itu bukan dilakukan karena ia lapar. Dilansir Wild X Plain, alih-alih karena lapar. Singa jantan melakukan kanibalisme karena harga diri, dominasi, dan perkawinan. Saat merebutkan teritori dan tampuk kepemimpinan, dua singa jantan akan bertarung. Dalam kasus tertentu, singa pemenang akan memakan bangkai singa yang kalah dan anak-anaknya. Alhasil, Sang Raja Hutan Baru dapat berhubungan dengan singa betina yang ada dalam kelompoknya. Siapa yang menyangka, hewan lucu satu ini adalah penggemar kanibalisme. Bahkan, mungkin hewan satu ini lebih kanibal dibanding hewan lainnya. Dilansir First Hamster, hamster menjadi kanibal untuk mempertahankan spesiesnya. Hamster sendiri merupakan hewan yang enggan berbagi sumber daya. Jadi, saat ada hamster lain yang sekiranya mengancam sumber daya dan kelangsungan hidupnya, hamster tersebut akan memakan hamster lain itu. Pada beberapa jenis, seperti hamster siria, mereka sangat teritorial. Jadi, jika ada hamster lain yang memasuki teritorialnya tanpa izin, ia akan memakan hamster tersebut. Walaupun sumber daya di teritorial tersebut melimpah. Sebagai karnifora terbesar di daratan, beruang kutub sering terlihat memakan spesiesnya sendiri. Dilansir The Scientist, perilaku kanibal beruang kutub dilakukan untuk mendapatkan energi, dan mengurangi persaingan. Makin parahnya, manusia punya andil dalam meningkatkan kasus kanibalisme pada beruang kutub. Sebab, akibat risis iklim yang disebabkan manusia, daratan es artik mengalami penyusutan. Hal tersebut mendorong habitat dan sumber makanan beruang kutub semakin menipis dan meningkatkan aksi kanibalisme antar beruang kutub. Kanibalisme merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh binatang yang satu ini. Uniknya, kanibalisme belalang sembah dilakukan kepada pasangannya sendiri. Setelah berkembang biak, belalang betina akan-akan mengembalkan belalang jantan untuk dimakannya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah telur pada belalang betina yang artinya bagus untuk nutrisi bagi calon anak-anaknya. Belalang betina akan memakan kepalanya terlebih dahulu kemudian memakan bagian tubuh lainnya. Hewan lain yang sering menunjukkan kanibalisme seksual adalah laba-laba Black Widow. Betina dari genus Arahida berbisa ini biasanya akan melahap pejantan yang jauh lebih kecil, kadang-kadang di tengah aktivitas seksual. Kegemaran inilah yang mengilhami namanya yang disebut Widow atau janda. Tak hanya hewan dewasa yang memakan bayinya, ada juga yang terjadi sebaliknya, yakni hewan dewasa dimakan oleh anaknya. Untuk memastikan kelangsungan hidup induknya, seekor laba-laba kepiting betina akan mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai makanan. Perilaku ini dikenal sebagai matripagi dan sebenarnya merupakan strategi evolusi yang cukup umum untuk memastikan gennya berhasil diwariskan. Perilaku ini dipraktikan terutama oleh hewan serangga dan arah nida. Selain terjadi antara induk dan anak atau ayah dan anak, kanibalisme juga bisa terjadi antara saudara kandung. Pada kasus kecebong kodok tebu, kecebong yang lebih besar akan berpesta, memakan adik-adik mereka yang baru menetas. Perilaku ini paling sering terlihat di Australia. Yakni pada kodok tebu yang merupakan spesies yang invasif dan sangat merusak. Kanibalisme dianggap sebagai respons terhadap persaingan dalam spesies untuk mendapatkan sumber daya, karena mereka tidak memiliki pesaing lain.